Kondisi bibir Syahrini kini jadi perhatian sahabat lihat penampakan istri Reino Barat. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kondisi bibir penyanyi Syahrini kini menjadi perhatian sahabatnya. Artis wanita yang akrab disapain chest tersebut kini dipujikian cantik rupawan semenjak istirahat dari dunia keartisan yang membesarkan namanya. Walau tidak menyanyi lagi, kini istri dari Reino Barat masih menerima tawaran bisnis yang lain. Diketahui Syahrini menjadi brand ambasador dari salah satu produk skincare ternama Something. Terpantau Syahrini kerap mempromosikan produk-produk skincare dari brand tersebut melalui akun Instagram pribadinya, Ad Princess Syahrini. Dilansir banjarmosimpost.co.id dari Instagram tersebut, terbaru Syahrini mengunggah fotonya saat memakai produk Lip Tint dari Something. Cinta banget sama ombrella Lip Totem Thin, Ad Something Official. Lip Tint yang bikin bibir inces jadi healthy, juicy, and plumpy. Mengendung skincare yang bikin bibir inces lembab seharian gak kering dan gak patchy sama sekali. Sekarang ombrella Lip Totem Thin udah ada 28 warna lho. Cek di slide kedua buat lihat warna-warna barunya yang super cantik-cantik banget. Something juicy, add something makeup. Terang Syahrini melalui captionnya. Pendampakan bibir Syahrini menjadi perhatian sahabatnya sendiri. Bibir istri Reynubara kini dipuji kian bersinar saja. Rene Valery, inces bibirnya makin glowing. Ya, Syahrini kini kembali menerima tawaran pekerjaan sebagai bintang iklan. Artis yang hangat di sapa inces tersebut baru saja menjadi brand ambasador dari suatu produk kecantikan. Wajah istri Reynubara kele tampil di hadapan publik penuai sorotan dari pengunjung Sarinata Merin, Jakarta. Tepatnya ketika inces muncul ke hadapan penonton dalam rangka memperkenalkan diri sebagai BA dari something. Hal tersebut diketahui dari video yang di-repost Syahrini dalam Instagram stories akun milik pribadinya. Dilansir banjarmosinpost.co.id dari Instagram tersebut, tampak Syahrini tiba-tiba muncul lalu berjalan menuju panggung utama. Pembawa acara pun memanggil Syahrini sebagai brand ambasador dari something. Tampak Syahrini mengenakan busana casual namun tetap berhijab. Ia berjalan anggung ke area panggung sembari menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangannya setinggi dada. Terdengar pembawa acara memuji wajah Syahrini yang mulus dan cantik. Halo selamat sore prinses Syahrini, aduh memang glowing banget ya dan juga selalu confident selalu. Kata pembawa acara something di Sarinata Merin, Jakarta itu. Syahrini lantas tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Thank you, ucap Syahrini. Tak pelak Syahrini kini menjadi BA something dan bertemu para media saat menghadiri acara launching dari salah satu produk baru something, yakni Diamond Vito Stem Cell Serum. Bukan dengan reino barak, sosok pria tua ini diduga lebih dulu cicipi perawan Syahrini. Sosok artis Syahrini kembali ramai diperbincangkan usai sebuah pengakuan dari ayah angkatnya yang sam terjadi perhatian. Sejak dulu masa lalu, istri reino barak itu selalu jadi nyanyiran. Hingga kini pria yang bernama Lawrence itu tak sedang membocorkan segala barang di masa lalu Syahrini yang tak lagi perawan. Denggapkan oleh ayah angkat Syahrini itu rupanya pelangkuh lagi situasi waktu itu pernah menjalin hubungan dengan pria tua hingga melakukan hubungan dilarang. Lawrence sendiri menyebut Syahrini sebagai wanita beragenda hingga pengakuan ayah angkat Syahrini itu menjadi viral di media sosial. Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya manfaatkan saya dan sampai mana dimana saja wanita beragenda itu menginap laki-laki tua lain. Tapi bukan saya, ujar Lawrence dalam kanal youtube bisik-bisik beberapa waktu lalu. Dalam videonya yang diunggah tersebut, Lawrence mengatakan, Jika Syahrini pernah memiliki hubungan asmara dengan pria tua, wanita beragenda itu mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki tua lain, ujarnya. Masih belum diketahui apa motif dari Lawrence menghumbar masa lalu Syahrini. Namun sayang-sayang video tersebut sudah jadi konsumsi publik. Dan juga ayah angkat Syahrini juga tak segan menyinggung soal hal yang sensitif dari istri bernebarak ini yang sudah tak perawan lagi. Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang dia tampilkan. Bila dia membantah, biarkan saja mungkin dia tidak malu sama Tuhan, ujar Lawrence. Sebenarnya masalah perawan dan tidak perawan itu pilihan hidup tiap orang. Bukan hak kita untuk menghakimi tandas Lawrence. Jelasnya Syahrini depas Luna Maya Dennyi Tengreni nabarakannya di gongkerni kita miripnya nih. Dia main? Permasalahan cinta renebarak dengan Syahrini masih hingga lah akhirnya mehempas Luna Maya. Menjadi pemberitaan panas yang turut dikomentari oleh artis sensasional, Niki Tanirjani. Termasuk salah satunya mengenai kisah suara renebarak dengan Luna Maya, yang diketahui pernah menjadi sepasang kekasi. Namun sayang kisah cintanya harus berakhir di tengah jalan meski klub di gedang-gadang, menjadi pasangan serasi. Niki seru bermasalah cinta Luna Maya yang kandas di tengah jalan tersebut kembali ramai diperbincangkan, termasuk mengenai Andil Syahrini di perpisahan tersebut. Bahkan diduga ada sikap cuwos dari beberapa pihak yang membakti perhubungan Luna Maya dan renebarak yang rumit. Hal itu rupanya pernah turut di bahas anak artis yang profersial, Niki Tanirjani pada beberapa waktu lalu. Saat menjadi bintang tamu di sebuah kawasco, ia bahkan tak sedang menyebut Andil wanita yang terhabis hapa injet tersebut, di kisah percintaan renebarak dan Luna Maya. Pada awalnya, ia menyaksikan jika renebarak dan Syahrini menjalin kedekatan hanya seumur jago. Niki pun menyeroti sikap wanita asal Bogor tersebut yang seolah tanpa permisi, menjalin hubungan dengan Luna Maya yang makabend dikenalnya sebagai teman. Kalau Niki juga ada masalah, tapi kita sebagai adat ketimuran adat yang istinya. Ujar Niki Tanirjani dikutip dari kenal Niki Tuhatman Parishil. Bukannya kita mirjani namanya jika tidak menuaikan profersi. Seperti saat kita menduga adanya perlengganan belakang antara Luna dan Syahrini, tidak bisa melempatkan Luna Maya. Wanita yang terhabis hapa nyanyi ini juga kedekatan, yang terjadi di antara mereka telah berlangsung lama, yaitu ketika Luna Maya masih menjadi pacar dari Rino Barat. Terima kasih telah menonton!